Halo guys kembali bersama gue di channel Uwe Limit Hari ini gue bakal melakukan anime lagi jadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Sundere aku ya kuya Jadi episode hari yang bener-bener lucu banget, gosong banget karena memang Endomo Kobayashi bermain game di rumahnya Kobayashi Dan itu benar-benar sangat mulai ada kedekatan lah dengan hubungan mereka ini Tapi di sisi lain juga ada suatu hal yang mereka ingin kerjakan gitu yaitu adalah bagaimana menyelamatkan rutenya Viene Karena memang si karakter laki ini yang akan menjaga Viene ini dalam bahaya gitu Jadi misalnya kata nih list lote saudara ini dalam bahaya gitu dan mungkin akan mempengaruhi cerita dan mungkin bisa mati juga gitu kan di gamenya gitu Makanya disini Viene sama si Seatwalk ya Seatwalk ini harus bener-bener apa ya menjaga mereka berdua agar mereka tidak tewas di animenya Sorry tewas di animenya, tewas di gamenya gitu Karena ini yang bener-bener bakal mempengaruhi jalan ceritanya dan mereka semua Baik Endomo Kobayashi ingin mengawarkan mereka semua ada ke ending gitu Dan yaudah tidak perlu menunggu berapa lagi langsung aja ke episode 3 dari Sundire Akuyaku Let's go Oke tidak perlu menunggu berapa lagi langsung aja ke episode 3 dari Sundire Akuyaku Let's go ya Kita akan lihat bagaimana atau kelanjutan dari chapter atau cerita yang dilakukan oleh Atau yang dikomentatori nantinya oleh Endo dan Kobayashi Let's go Sudah galak banget di awal-awal Dukasi ganteng yang lebih baik Emang gitu caranya emang Caranya emang gitu Caranya dia tuh emang gitu gitu Mengingetin sesuatu Tapi harus pakai Watak yang antagonis gitu Gila Kok bayang sih pakai bojo tidur dong Itu orang nginep ya Gue heran gue Itu Endo nginep atau gimana Sampai tiap hari main di rumah dia loh Ini tinggal dikit main ini tinggal dikit Jadi jangan ngira gue ini masih penuh gitu Enggak tinggal dikit Mencari kelas bingung gak salah Gak ada meja Ya jadi Ini Gue ngeliat VN ini kayak Jadi kayak supporting ini Bukan kayak Heroin utamanya gitu Justru heroin utamanya itu malah di slow time menurut gue Jadi bukan VN-nya gitu VN itu jadi kayaknya supporting gitu Gue suka peningnya Apalagi endingnya The bass Lagu enak Sumpah itu caranya jauh ya Yang paling idealnya mereka ini Paling ideal banget ini Di sorti yang masih Mari kita lihat teknik lemparan Eh bukan 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 Itu Bukan Bukan judul Bukan judul itu Sorry sorry Yang atas tadi Apa tadi sih judulnya Ah elah Mana gue liat yang bawahnya Oh Indul Ingat Flashback Yang pernah dilakuin Salah satunya adalah bermain Disbol Cedera Iya Itu klasik banget sih Apalagi cedera bahu lagi Yang memang Iya Iya Wah, nekat dong. Padahal baru sembuh. Oh. 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 Oh, dia selamat. ya lho ya lho peka lho peka lho Oh Tim Oh 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 Bener sih Bener sih Tapi Gue gak nyangka sih Ternyata Gak nyangka Lu baik banget men Oh dipegang tangannya Gue pikir lu kayak gini nih Gak nyangka men Ternyata Komunikasi itu bener-bener Ngerhatiin dari kecil Dari Iya Bila bener Ngerhatiin Komunikasi dari lama Eh dari Dari lama Makanya Dia sadar Dia peka banget Iya Hidupnya lebih terarah Kadang-kadang Lalu Berarti gak ada check point ya Bener-bener gak ada check point Gak ada Tapi nanti bakal Beritahin sih Maksudnya kita bakal Dikasih tau gitu Kalau misalnya nanti Apa sih yang harus dilakukan Agar mereka bisa Baik-baik saja Oh Jadi bird Sabian Sokak Sabian Bucet apa nih Elang nih Udah Sudah gundung Oh Sip ini Siapa namanya Ada pionnya sih Tidak ada pionnya sih Kayaknya seneng deh Kayaknya seneng deh Ah Oh Lalu Maksudnya Kaget Kaget Kukupikir apaan Maksudnya Musi Kukupikir apaan Kukupikir apaan Kukupika Kukupikir apaan Pukupikir apaan Kukupi Kuipus Kukupukas Kukupika Kukupika Kukupi Lupa dia Nah gimana Lupa dia Lupa dia Bistote kamu imut banget sih Sampai lupa dia Nah udah jurus Langsung Langsung di counter Langsung Ya Emang situ counternya Liz Lote emang Lagian Mudah digini Eh Eh Siap Mulai 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 Kawaii Ya Kamu Wah 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 gila Demik banget juga kumpah kusunokitomori kumpah ya karena lo yang ngerasain pak ya came caka kiri kiri so far masih amanem aja ya belum ada masalah yang berarti maksudnya belum ada sesuatu yang benar-benar besar masalah besar belum ada enggak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oh langsung inget Iya langsung inget Langsung inget Kalau misalkan Oke Langsung inget Kalau ada momen dimana Ya bal terbahaya Oh gini semacam Ini kali ya Semacam Apa sih bahasnya itu Bukan tambahan mana Apa ya Perlindungan lah Proteksi lah Ya kayak penguat itu Kenapa dia ngomong? Oh 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 Duit banget sih Kan Kecuit banget Ini pasti gombal Bener gitu Akhirnya Akhirnya Anjay Siap Aku padamu Kau Ayolah Ya Sampai 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 Tinggal nunggu Momennya Oh Oh Something Oh no Lagung ada masak Sampai Hai bulusing dong enggak pertanyaan gue siapa gitu pemain juga ya kan pemain juga yang nyambung ke gamenya enggak ngerti gua ya kayak nyambung gitu kayak nyambung sebenarnya ada sesuatu juga itu yang berhubung gitu ya enggak tahu lagu gue berapa kali gue dengerni lagu ada kali 60 atau 70 kali itu enak banget tapi sayang sih grafisnya namun Aduh biasa banget itu karena ngambil dari potongan-potongan mangan ya kan enggak sih gue juga enggak tahu sih artnya kayak hat-mangat mau ditempel dengan visual itu jaman-jaman 2010 nih gue dengar lagu kayak gini nih jadi pfc belum ngerasa banget di jaman itu yang dimana ladanya tuh main banget dan gue suka Hai ke next episode musim panas pulang kampung ya dari bagi tulangnya jadi ya jadi di awal bener-bener gimana ternyata kobayashi itu bener-bener merhatiin endo banget gitu kan ketika endo itu pernah menjadi seorang atlet gitu kan bisbol dan harus menguburkan mimpinya karena memang ada citra di bahunya gitu kan dan disinilah endo ya kan sadar bahwa dia tidak bisa main bisbol lagi tetapi diselamatkan oleh kobayashi gitu kalau misalkan ternyata kobayashi itu sudah tahu kalau misalkan endo ini ada masalah gitu kan itu mengingatkan beberapa hal yang membuat endo itu nangis jadi semua itu dapat jatah menurut gue di episode ini gitu loh terus juga di bagian part dimana ada salah paham antara listote dengan v ini ya kan kalau misalkan ternyata listote ini ngelihat bahwa pita masnya itu ternyata untuk buat sick gitu kan padahal memang pitanya itu juga dari listote sendiri gitu dan itu membuat dia malu sendiri gitu kan dan ginaulah counter listote tetep sick gitu kan itu juga mantep banget sih terus yang terakhir itu momen antara Bal dengan v ini gitu itu menurut gue nih yang satu highlightnya yang terbaik menurut gue di episode ini gitu kan memang kayak gitu awalnya tuh nggak ada perasaan asam sekali gitu dan kita tahu gitu bahwa ternyata Bal itu sudah dijodohin gitu kan sama keluarga listote gitu ya you know lah sebenarnya dia juga tidak setuju gitu kalau misalkan hubungan sedarah itu dilakukan gitu kan nah akhirnya kan dia mencoba untuk mencari jadi apa yang dia mau aja atau ada apa yang dia sukai aja gitu kan dan ternyata ketika Bal itu ngomong ya sebenarnya gua tuh bukan lemah gitu loh gua cuma hanya lemah terlihat di depan lu gitu wah itu langsung sweet banget sih dan menganggap bahwa ya lu dapet lampu hijau gini lu digombalin sama cowok gitu kan yang emang nggak lu sangka gitu ternyata Bal orangnya gitu dan ya itu lu ngesweet banget jadi ini kayak bener-bener apa ya apa ya menjadi buat persaingan lah di anime ini gitu kan bahwa ini listote dengan Sik dan Endo dengan Kobayashi gitu ya jadi antara tiga itu mana yang favorit kalian gue dikomentar oke jadi itu aja dari gua dan ada beberapa sebenarnya ada beberapa masalah juga yang dialami oleh listote ya kan tadi ada kayak semacam yang entahlah gua ngerti atau penyihir atau apa gitu kan tadi dibayangannya cuman ya untuk kutukan atau apa gue gak tau tapi itu makanya belum bisa gue bahas juga sih karena juga gua juga gak tau gitu ketepannya seperti apa tapi yang jelas ya itu mungkin kayak kutukan aja sih yang diterima oleh siapa namanya listote dan mungkin akan menjadi highlightnya di anime ini gitu loh jadi ini yang musuhnya nanti kayaknya sih tapi itu dan abis ini gue langsung ke ishekai benri ya jadi jangan lupa subscribe di komentar ya kayak kira anime winter apalagi yang harus membahasnya paling aku suka kalau suka tinggal di steaks lagi di channel komentikasinya agar lupi dan telego ada ternutup lagi dan telego selanjutnya bye